Intro Universitas Patimura Ambon menggelar rapat terbuka luar biasa senat dalam rangka wisuda sarjana, profesi, magister dan program studi di luar kampus utama PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya periode Desember 2022 Wisuda yang berlangsung secara drive-thru ini dipusatkan di Gedung Auditorium Unpati pada Kamis 8 Desember 2022 Wisuda periode Desember ini juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno Sebanyak 1.489 lulusan diwisudakan yang terdiri dari 1.370 lulusan sarjana 26 lulusan profesi dan 93 lulusan magister dengan rincian perfakultas yakni Fakultas Hukum 183 lulusan Visib 157 lulusan Fpik sebanyak 47 Febis 249 lulusan Fakultas Teknik 192 lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 50 lulusan Faperta 70 lulusan dan Paskasarjana sebanyak 93 lulusan dari 1.489 lulusan itu tercatat 69 lulusan memperoleh predikat kumlaut Ini wisuda yang ketiga di tahun 2022 Di mana ada 1.49 wisudawan yang mengikuti wisuda di tanggal 8 Desember ini Harapan saya bahwa mereka sebentar nanti menjadi orang-orang yang berguna dalam masyarakat Dengan pengetahuan yang mereka memiliki Di bidangnya masing-masing mereka harus mampu Mengimplementasikannya Supaya terjadi perubahan-perubahan Walaupun kecil Tetapi Dia harus berdampak Bagi kehidupan masyarakat pada umumnya Tanpa itu Mereka hanya Orang-orang yang Mengejar jasa Sebetulnya tidak boleh Mereka Setelah mengikuti pendidikan selama 4 dan 5 tahun Di Universitas Batimura Maka mereka harus melakukan perubahan-perubahan Mereka harus berpikir berbeda Dengan masyarakat Atau anggota masyarakat yang lain Yang tidak sempat mengikuti Mereka harus turun ke lapangan Dan membaca berbagai peluang yang ada Dan serentak dengan itu Mereka harus mampu Melakukan berbagai aktivitas Yang pada akhirnya Bisa melahirkan Pekerjaan-pekerjaan baru Dan dengan begitu Mereka berguna Usai melantik dan melepaskan Para lulusan ini Rektor MJ Sabteno Menyerahkan lulusan Kepada Dewan Pimpinan Pusat Yang diwakili Ketua Harian Ika Pati Dr. Ruslan Tawari Kepada Patimura TV Tawari mengatakan Ika Pati menerima lulusan kali ini Berarti memberikan pekerjaan Bagi Ika Pati Untuk bagaimana memikirkan strategi Dan melakukan pemberdayaan Kepada alumni saat ini Jadi Hari ini kami menerima 1.489 wisudawan Itu artinya Memberikan pekerjaan kepada kami Untuk bagaimana memikirkan strategi Melakukan pemberdayaan Terhadap seluruh alumni Yang hari ini Yang kami terima Oleh karena itu Ika Pati akan memberikan program-program Yang lebih segar Lebih memperlihatan Dan lebih Memberikan konstitusi terhadap Para alumni Pada bidang pekerjaannya Masih-masih Seperti diketahui Prosesi wisuda kali ini Juga bersamaan dengan Jalannya wisuda Di program studi Di luar kampus utama Atau PSDKU Yang berada di Kabupaten Kepulauan Arud Dan Kabupaten Maluku Barat Dayak Janis Balol Melaporkan Terima kasih